Intro Saling ngotot merasa benar satu sama lain Baim Wong punya bukti perselingkuhan Sementara Paula Verhoeven membantah keras perselingkuhan tersebut Baim Wong sudah mantap bercerai dengan Paula Verhoeven Setelah isu perselingkuhan mencuat Keduanya akan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Agama PA Jakarta Selatan pada Rabu 30 Oktober 2024 Baim Wong mengaku siap membuktikan tunduhannya itu Di hadapan Majelis Hakim Dia tak ingin ambil pusing dengan bantahan Paula Verhoeven Yang sempat disampaikan melalui Instagramnya beberapa waktu lalu Itu mempertegas tuduhan Baim Wong kepadanya Yang bilang Paula Verhoeven diduga berselingkuh dengan seorang berinisial N Pria itu adalah teman dekatnya Baim Wong Saya ingin menguruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar Ungkap Paula Verhoeven belum lama ini Tahu Paula Verhoeven membantah perselingkuhan yang dituduhkan olehnya Baim Wong pun memberi tanggapan Mau ke mobil dulu doain aja Baim Wong yang membeberkan dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven Dengan salah satu teman dekatnya Baim Wong bahkan sempat membuat unggahan yang diduga menyindir pria yang dekat dengan istrinya tersebut Sikapnya seolah berbanding terbalik kini Baim Wong malah meminta Agar tidak ada fitnahan yang dibicarakan tentang istrinya Yang pasti Baim Wong mengaku akan menunjukkan bukti dugaan perselingkuhan tersebut di persidangan Mau benar atau enggak selingkuh Lihat aja di persidangan ujar Baim Wong Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton Dan nantikan video menarik selanjutnya